Kalau ada pria tampan, pasti ada wanita cantik. Ya, masih di Banjar Otewelurnya ini. Bang Jali sedang menunjungi salah satu kafe terbaru di Kota Banjar yang dinamakan Warung Tampan. Dan di sini udah hadir nih dua orang, orang-orang tampan dia, tapi tetap masih tampan yang ini nih yang lagi ngomong. Ada Indah sama Anendra. Asik tuh ya. Pokoknya buat kalian, terutama ini para ababil-ababil Kota Banjar ya, jomblo juga. Ya, pengen ngeceng di mana sih tempat nongkrong, tempat makan, ya pokoknya tempat segalanya buat ngilangin bad mood. Datang aja di Warung Tampan. Alamatnya di mana, Bos? Jalan Rikjin Ipsa, Petampang, Kota Banjar. Di jalur provinsi, pinggir jalan ya. Tinggal nengok, ya mungkin nggak apa-apa kita ngambil merah orang ya. Sampingnya, Baso Ejo. Gak lama. Gak lama. Gak lama, ya itu segal kita. Yang di mana nih? Udah liat kan tempat-tempat di depan kita nih. Di antaranya, apa ini Bos Menrak? Ayam Geprek Keju. Ayam Geprek Keju yang sebagai menu andal lagi. Makanan beratnya. Makanan beratnya. Makanan beratnya. Pesial nih, yang buat nih. Buat Nayira nih. Asik, vai. Dib kulituchaatan. Menara ikut lagi mimpimu. Manisnya, pas. Gurih juga mungkin ya. Gurih, karena beratnya ini seperti konfektženya. Soate perasaan nih, orang tambang. Asik. Dan yang special yang ini nih. Ini wajib kebahasnya. Ini wajib bebas Karena memang Bang Jali yang datang disini Dipanjar rota melurnya nih Dipanjar rota melur Mau kemarin nih Bang Jali di warung tampan Ini sejang kopi Katanya kopi baru Khusus Orang lain belum padanya balik Namanya udah diminta tadi sih Ini namanya Kopi Kepo Kopi Kepo Kenapa sih harus Kopi Kepo namanya Ya Kepo sendiri aja tuh sama baristanya ya Coba aja Bih coba aja Hmm Asli Rasa kopi Kepo kan Kopi apaan kayak gini Ini udah diaduk nih Tapi sebelum diaduk tadi Teksturnya itu luar biasa ya Yang di bawah putih putihnya apa sih Terus warna keceklatannya bisa kayak gini Percampuran apa sih bahan-bahannya ya Kepo sendiri lah Sama baristanya Penasaran dateng lah kesini ke warung tampan Dan sambil makan nih Saya enjoy Ini apa nih Cigomen Cigomen ini Cispi Temennya Cigomen Cispi temennya Cigomen Biar penasaran ini gak dikeluarin Ini Cispi ini Cilok Cispi Cilok Cispi Aneh-aneh namanya disini Kenapa ya wajar lah yang punya orang tampan masih muda juga gitu Dan terus yang dinamakan inovasinya disini Mereka Mereka punya karakter masing-masing Suarkan di menu-menunya ini Kita bahas ke intinya Kenapa namanya warung tampan Inspirasinya sebenarnya banyak Banyak banget Kenapa sih namanya warung tampan Kalau ada warung tampan Pasti ada warung tampan Pasti ada warung tampan Identik ya Kalau ada warung cantik Ada warung tampan Makanya kita kasih namanya Warung tampan Karena memang Pria adalah sebagai sosok leader Terus juga sebagai penjaga Buat siapa ya Buat pasangannya Buat keluarga juga Joblo sabar Patris sendiri sekarang Promosi Promosi Marista kita Nendra masih single Belum ada yang mendampingi Jadi buat kalian yang pengen mendampingi Datang ke warung tampan Eboh pokoknya disini Terus Sejak kapan sih warung tampan ini Dibuat gitu Sehingga Seperti ini Kalau dari pertama Kita ingin Terjun di dunia Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Prosesnya Prosesnya Yang begitu Terkempak Hanya langsung Hanya langsung cepat Jadi Mulai buku itu Tanggal 1 Oktober 1 Oktober Baru 2 bulan 2 bulan Sudah 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 Al called Après Yang menjadi ciri khasnya di warung tampan Apa né SayaWho Yang jadi cirinya yang pasti Kapan Nama kan Karena disini kita Maman Masli Nå Masli Amang tampuks Asli Masih di belakangnya coba? Jangan dudukan tau ya Perasaan, masa sih gak kepo? Terutama nih buat cewek Orang-orang tampan, tampan sekaya gimana sih? Ya tergantung selera lah Termasuk orang yang tampan datang disini ya Karena merasa tampan lah Gak mungkin cantik dong Terus? Silsilahnya Disini kan mungkin beberapa orang nih ya Yang munculin Yang paling awal punya ide Kreatif, bikin rusak kayak gini Siapa? Awalnya kita bertiga ya Kebetulan satu, gak dulu karena ada di Jakarta Kita bertiga bikin konsep Yang ternyata Sulit Gak tau Gak tau Karena waktu dulu kondisinya Kita masih bingung ya Masih belum Masih lapih, belum ada pendapatan Nah Kita Jadi rencana Kenapa pilih perotaman ini? Ada karena bertiga Jadi kita gak Tidak 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 Spesial hebat maksudnya Gak susut lagi yang Bapak kita itu ada hubungan darah kan? Iya, benar, saya tahu juga Mesti saudara? Bisa kan? Ini adik saya Karena memang bisnis keluarga Memang bisa lebih mempererat paling selaturahmi Ya, hasilnya lebih tit Masa keluarga, tit Masa mulakan gak ya? Wah, susah ya Karena apa? Uang bisa mendatangkan saudara Dan bisa menghilangkan saudara Ada gak? Pesan-pesannya terutama untuk masyarakat Kota Bajar yang dinamakan Kenapa sih mereka harus wajib Tentu warung tambahan? Untuk warga Bajar, khususnya Anak muda, terlepas di anak muda itu kan Semang nongkrong, daripada nongkrong gak jelas Warung tambahan pun Hasilannya bersih, halal, semua makanan halal Kita gak jual minuman-minuman keras juga Apalagi yang membuat Merusikin si budak Nah buat Dapet kerja khususnya yang merasa Bingung mau kemana sih Kalau nongkrong Kita akan disurusi Disini kita terserah kalian mau cukir balik disini Terserah Mau kontrol, mau bangun ya? Bebas Yang pasti harus pesen menu dulu Atau juga buat mahasiswa-mahasiswa juga Yang mungkin mau Ada deskripsi Atau apapun itu Bukin tugas ya Bukin tugas kita Silahkan datang kesini Istilahnya kalau cuma untuk nongkrong doang Enggak jajanku sebenernya gak masalah Karena kita ini memberikan wadah untuk Warga Kota Banyang Pemudanya Inilah tempat Pekalian nongkrong Yang pastinya Luar biasa kan Yang dimana Niatanya itu Untuk membuat suatu wadah Daripada kita melakukan hal negatif di luar Kita punya wadah disini Di warung tampan Ya walaupun Masa sih datang ke warung tampan Buat jajan-jajan dikit Masa gak bisa Gak bisa gitu Gak bisa Disini yang penting gaya aja dulu Gaya aja dulu Gaya aja dulu Gaya aja Masalah Ya materi atau enggaknya Bisa konsultasi lah nanti Karena kita pun disini Baru berencana Cukup membuat Gupan-gupan yang luar biasa Yang salah satunya Challenge Smith Challenge Smith Luar biasa Itu masih rahasia Masih rahasia Kalian wajib kepo Datang ke warung tampan disini Sambil dimakan Semuanya nikmat Dan satu lagi Bisa gak nih tempat Warung tampan ini Dijadikan ajang untuk Ya bukan hanya wadah tadi kan Untuk tempat seminar Untuk tempat edukasi yang lain Ya Karena kita konsepnya memang Wadah Untuk semua Keluarga Bajar Mau itu seminar Berbentuk apapun Yang penting menguap Berbau perkumpulan Kita bakal Apalagi organisasi-organisasi Organisasi Atau komunitas Motor Bajar Atau komunitas namanya Kalau membuat Tadinya rapat Apa-apa Ini salah satu peluang Yang dinamakan Inovasi dari Potensi anak muda khususnya Yang dimana Ya walaupun Nomor kita gak beda jauh Sebenernya Gitu kan Tapi karena memang kita Kumpulan orang-orang Tampan disini Sehingga ada Suatu wadah yang Memakan warung tampan Untuk memotivasi mereka Anak-anak muda Kota Banyer khususnya Atau mungkin Luar Kota Banyer juga Bisa gabung disini ya Bisa Untuk mengedukasi Beberapa bidang lah ya Karena yang namanya Kreativitas itu kan Pasti Lain kepala Lain pemikiran Lain karakter buda Ya Betul Dan terakhir Ini terakhir janji Sambil soalnya nih Wah luar biasa nih Ini Gak bisa Gak bisa dilupain deh Rasanya nih Apa tadi namanya Ayam ngeprekeju Ayam ngeprekeju Harga Terjangkau Ya dikatakan harga kaki 5 Tapi Rasanya kualitasnya Bintang 5 Kasih banget Kasih nih Kalian wajib coba Bang Jali aja Makannya doyanya ini nih Bisa-bisa Kita juga DO ya DO DO juga Coba Buat promosinya Pengen Kepo Ini nih warung tampannya Mengikutinya Dimensosnya ada apa Coba Buat Instagram Di Instagram Kita ada Warung tampan WT Terus buat Di WA juga Ada Ada di bio nya juga di Instagram Dan juga satu lagi nih Di kita Tambah nasi Nasi sepuasnya tambah Sepuasnya Ini emang gak cukup buat Bang Jali Apalagi ada dong Yang namanya owner kepoin Dia gak cukup Empat piring Dia gak cukup Empat piring Enggak Enggak Jadi ya Dia harus diinget Cerita gak apa-apa lah Orangnya gak ada ini Gak ada ini ya Gua mudahan nonton juga dia Yang dimana Kalau udah di Elus-elus nih Yang namanya kundaknya Baru dia ingat sadar Oh iya udah empat piringnya Tapi Pasti yang namanya owner kepoin pun Karena Bang Jali udah hadir disini Jadi Kita bakalan Menjalin Kemitraan Bukan hanya kemitraan bisnis Tapi Saudara lah ya Selaturannya panjang Merah Yang dimana Kepoin pun bakal Nongki Nongkrong Menghabiskan waktu Nih Di warung tampan Jadi itu Mudah-mudahan informasinya Dapat mengedukasi Dapat memberikan informasi Yang luar biasa Ya selebihnya Mungkin kalian bisa datang langsung Ke warung tampan disini Yang tadi Alamatnya ada di bawah ini nih Nanti Kalian bakal bisa lihat Untuk pemesanannya pun Bisa deliver order Telepon apalah WA lah ya Di chair Ini Inovasi Dari Anak-anak muda Yang punya kreativitas Luar biasa Di kota Banjar Kita masih di warung tampan Sampai ketemu lagi Dengan sejarah-sejarah menu barunya Terutama Kopi kepo-nya nih Luar biasa Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax